Oke, selamat datang kembali di channel JuniorDev dengan saya Sobjak Setiawan Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari Unity Kita akan belajar bagaimana cara membuat scroll text dengan scroll bar Jadi kita akan gunakan dari proyek yang sebelumnya untuk UI Jadi sebelumnya kita sudah membuat untuk navigasi button dan audio button Kali ini saya akan gunakan sebuah text di panel 2 Makanya kita akan coba non-aktifkan untuk menu utama dan kita aktifkan untuk panel 2 Nah, jadi text yang akan kita gunakan untuk scroll itu adalah text yang ada di panel 2 Saya akan coba ganti nama dari text ini menjadi text isi panel 2 Agar nanti kita bisa mudah untuk membuat reference ya Dan saya akan coba tambahkan yaitu UI image Sebagai penampung dari scroll nanti Ini akan saya ganti jadi isi panel 2 Nah, saya akan coba drag text isi panel 2 ke image ini Ini isi panel 2 Di isi panel 2 ini kita akan coba untuk buat agar posisinya itu berada di kiri atas Seperti ini pojok kiri atas Nah, untuk text isi panel 2 kita akan buat ini pojok kiri atas juga Nah, untuk isi panel 2 saya akan coba tentukan widthnya misalkan 350 Oke, dan juga highnya misalkan 200 mungkin Oke, 250 Oke, seperti ini Oke, kita akan pilih untuk tombol kembali dan kemudian kita geser ke bawah Oke, ini untuk text isi panel 2 saya akan coba untuk perkecil lebarnya misalkan 350 mungkin Oke, seperti ini Dan saya akan coba tambahkan text yang cukup banyak Agar nanti kita bisa scroll Kalau kontennya banyak Oke, seperti ini Oke Highnya akan saya tentukan misalkan 700 Dan selanjutnya di isi panel 2 saya akan tambahkan dia itu scroll rack seperti ini Jadi untuk menentukan kotak scroll itu Dan kontennya adalah dari text isi panel 2 Nah, jadi kontennya adalah text ini Oke Setelah itu saya akan coba tambahkan Create UI Kemudian scroll bar Nah, scroll bar ini saya ganti namanya scroll bar Panel 2 Seperti ini Nah, di scroll bar ini kita akan lihat di propertiesnya Kita akan coba ganti direksinya dari left to right Jadi bottom to top Dan kita akan coba geser Kita akan tentukan sesuai lebar dari ini Dari penampung ya Oke Jadi kita akan gunakan untuk mengedit UI ini untuk ukuran Oke Oke, kira-kira seperti ini Dan di dalam isi panel 2 Kita akan tambahkan untuk mesh Jadi kita akan buat masking Oke, seperti ini Dan saya akan coba Tidak centang untuk show mesh graphic Oke, seperti ini Jadi Maksudnya adalah grafik dari image ini tidak Tidak masuk dalam mesh Tidak ditampilkan maksudnya Dan kemudian saya akan coba Untuk menambahkan Karena ini berupa vertical Maka kita gunakan yaitu vertical scroll bar Oke, seperti ini Dan saya akan coba kembali ke Oke Kita lihat dulu Di bagian horizontal yang akan kita non-aktifkan Di scroll rack Oke, setelah itu Kita akan coba play Dan lihat hasilnya Nah, jadi ketika kita Coba tarik seperti ini Maka scroll Textnya akan scroll Seperti ini Oke Nah, itu adalah tutorial bagaimana membuat Scroll text Dengan scroll bar Jadi Kita bisa lihat seperti ini Ini untuk versi vertical Kita juga bisa buat versi horizontal Semua kita Nah, kita lihat dulu Mulai dari ini Isi panel digunakan untuk Menampilkan scroll racks Dan untuk kontennya yaitu Isi panel ini Isi text itu adalah Text isi panel 2 Dan kemudian kita juga pasang Untuk vertical scroll bar Ketika kita hanya gunakan vertical scroll bar Maka Jangan dicentang untuk horizontal Oke Dan kita masukkan text itu ke dalam Isi panel 2 Agar nanti Jadi Apa ya Kontennya Dan Kita juga tempatkan mesh di dalamnya Nah, kemudian ini untuk scroll bar Nah, kita buat untuk direksinya Dari left to right Jadi bottom to top Oke, itu untuk tutorialnya Jangan lupa untuk mempraktekkan Dan Kalau misalkan ada yang kurang jelas Bisa ditanyakan di bawah Oke, sekian dan terima kasih Jangan lupa untuk mempraktekkan